Dulu kan, dulu waktu masih SMP Kalau gak bisa lagunya netral gak enak kayaknya ya Saya juga pernah bawa NG ini Pelangi Pelangi, pelangi Cahaya bulan Gini itu pelangi itu yang digini Dirisikkan dari Kus Oh iya, sebenarnya Kusus yang punya ya Kuliah pelangi Oh bukan cahaya bulan ya? Oh bukan, sorry Dan seburdu dulu pernah punya Band gini, band Grants Namanya Limited Buat Nirvana Oke guys, hari ini Di ngobrol kali ini Ngobrol bareng sahabat Tentunya sahabat yang hebat Saya bertemu dengan Pak D. Rambo Pak D. Rambo atau Rambo ya? Rambo Rambo Oke, dari Beliau seorang musisi Dulu adalah seorang event organizer Dan sekarang Saya kurang tahu Tapi kita akan bahas aja langsung nanti Jadi Perkenalan saya dulu itu Sekitar tahun berapa itu? Oh gak lama lah Oke langsung saja ya Pak D. Rambo Yeah Yeah Sehat buddy Sehat Sehat Terima kasih sudah mengundang Asik Di acara Ngobat Ngobrol bareng sahabat Ini sahabat saya dari dulu Kira-kira tahun berapa kita dulu ketemu Pak D. Kalau gak salah Kalau gak salah Kalau kita ketemu tahun Sembilan puluh delapan ya Kalau gak salah ya Sembilan lapan ya? Ya, sembilan lapan Pak D. Rambo Padahal waktu itu masih Gini ya Eee 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 Waktu dulu kan Masih Saya nge-band sama Quaker Jack namanya Itu band Ska yang dulu Oh bukan Paradise Bukan Paradise kan baru Oh Paradise tuh baru Eee 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 Adalah Anak Ska ya Aslinya ya Eee Eee Pantesan pake pedora terus kemana-mana Eee 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 Ya dulu sempat apa adalah ya Memang bener-bener suka sama Ska Eee 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 Sembilan tujuh kayaknya Saya mulai band Punk pertama Eee Eee Bawain lagu Rensit Kalo gak salah Ska-nya Rensit Ska-nya Rensit Ska-nya Rensit Abis itu Kenal sama Mike T Mike T Boston Jadinya Oh Mike T Mike T Boston Ya Jaduh cintalah Kepada Eee Eee Apa namanya Trompet dan sebagainya Jadinya Bikin Ben Ska Plus Trompet Eee Ya Seperti itu Jadi Ska-nya Pak De Yang dulu itu Satu paket ya Ada trompetnya Trompet itu ada berapa Biasanya Pak De Trompet ada Kalo saya Waktu itu Waktu band itu Eee Trompet dua Trombon dua Trombon itu yang besar Ya Yang besar Yang nge-bass Oh yang nge-bass Kalo yang kecil itu trompet Sebenernya Harusnya ada Seksofon Tapi Seksofon Jaman itu Seksofon Adalah Barang yang mahal Sekali Oh gitu Kalo itu Pemain yang dulu Personelnya Dari mana aja Pak De Kok bisa Kok bisa Nemu Personel yang Sudah bisa Main Trompet Kayak gitu Ya dulu kan kita Ya DIY aja Cari-cari Kalo gak salah Itu saya Saya dulu kan Sekolah di Dujendrel Dujendrel Sama SMA Dujendrel SMA Dujendrel Nah Di SMA Dujendrel itu Kan banyak tuh Sekolah-sekolah Ada SMA 1 SLOA SLOA ATPH Saya nge-check kesana Kalo gak salah Setiap hari minggu Jam 5 Mereka latihan Drum band Oh marching band Oh marching band Nah itu udah Jadinya oke Saya tong-rongin aja Orang-orang itu kesana Cari Eh mau gak jadi Pemain trompet Terus ngajaknya Gimana caranya Ya Kamu suka pang Oh tanya Tanya Jenrenya suka pang Dulu Jadi ya Kapan itu pang Oh ini Ini ada kasetnya Coba cek Mau gak gini Kalo Kalo berminat Tolong hubungi saya Itu masih telepon rumah Makanya ya Pernah kan kita main bareng Itu Dan jujur Itu juga Saya belajar Menjadi Event organizer Saya pernah bikin Kalau gak salah Event yang namanya Underground Diamond Mountain Gitu kayak Di Daman festival Daman festival Kamu main juga Saya waktu itu sama Dek Jering ya Pak Dek Jering Bejat 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 Kangen saya sama band Bejat Dulu ingat saya waktu itu Yang Yang punya event itu kan Bu Dayu Oh iya Bu Dayu yang di Kesimannya Apa namanya dulu ya Demon Mountain Oh Demon Mountain Studio musik Bu Dayu ini ceritanya Pengen Buat acara Pengen buat acara Tapi yang main Superman Is Dead Waktu itu kan budgetnya Nol banget Nol banget Tidak ada budget Dan budget itu cuma Ya Untuk mungkin Konstruksi Zaman itu Akhirnya ya Karena Superman Is Dead Personilnya semua Punya band sendiri Saya undang aja Waktu itu Kalau Bandnya jering Culture on Fire Kalau sekarang kan Devil Dice Jering SID ya Culture on Fire Culture on Fire Kalau NK nya Bomb on Bus Bomb on Bus Bobi Bobi masih Locomotif Oh Bukan lokomotif ya Bukan Crotechip Buat SKA ya dulu ya Tapi sekarang Masih kayaknya Lokomotif Lokomotif Beda Kok Crotechip Masih Masih Suka banget ya Zaman-zamannya Tip Act Kalau gak salah Dulu Crotechip Buwain Real Big Fish Real Big Fish Itu juga SKA Ya SKA 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 Oh Ya Liriknya lucu-lucu Kita Jadi dulu Kita sempat kumpul Di daerah Kasiman Depannya Puri Apa namanya Puri Pemayun Puri Pemayun ya Rumahnya Gong Putra Ya Gong Putra Sama Wah Agus Wah Agus Dari Orgas Matron Dari Orgas Matron Dulu Gong Putra Itu punya band Namanya Three Little Big Bawain lagu No Effect Bertiga dia Siapa aja tuh Ada Bawel Bawel Gong Putra Sama Pemain bassnya Kalau gak salah Lupa Sama Pemain bass Orang Gong Putra Masuk Dipejat Juga Yaitu Kalian tuh Gantikan Satu orang Yang dipersodir Sudah beda Namanya Terus Gajak saya Buat Ripper Klon Gimana kabarnya Gong Putra Gong Putra Sekarang di Amerika Sudah berkeluarga Sudah kaya raya Ya Ya Tapi Gak 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 Soal Setiap orang Amerika Terus Kaya raya Gitu Ya Gak 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 Benar 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 Tomi Tomi Jadi apa Tomi Sekarang Karena Pandemi Dulu kan Dia di Kapal Pesiat Kapal Pesiat Sekarang karena Pandemi Jadinya Masih di rumah Wah Agus Orgas Matron Orgas Matron Gimana tuh Kabarnya Kok Ada maya Saya juga Lama loh Gak ketemu Sama anak-anak Orgas Matron Padahal Wayan itu Adik misan saya Oh iya ya Sama drummer Yang dulu tuh Yang terkenal Subur Kebetulan Sekarang kita Di Warung Subur Dan di studionya Komar Jeriji Komar Komar Reaper Clone Ini studionya Studio tattoo nya Kalau kalian mau Tattoo Boleh kesini juga Di Jalan Soka Pas di sebelah Warung Subur Nah berdampingan Dengan Warung Subur Drumernya Orgas Matron Yang kumisnya Tebal Dan Subur dulu Pernah punya band Gini loh Band Grants Namanya Limited Boat Nirvana Boat Nirvana Boat Nirvana Dia jadi apanya Dia drummer Sebelum Kumar Komar Reaper Clone Masuk Reaper Clone Komar jadi Vokal Gitar Terus si Blianom ini Jadi bass Dan Subur Jadi pemain drum Tapi Subur Gak aktif musik lagi ya Iya Dia Aktif di Mengembangkan usaha Kulinernya Kulinernya Kalian bisa coba Ada Lawar Balung Ada Arak dan Tuak Silahkan mampir Ke Jalan Soka Lanjut lagi Paddy Paddy Cis dulu Paddy Cis Iya Asik Kalau ngomongin Masa lalu tuh Gak pernah ada Matinya Iya Story kita tuh Banyak Sebenarnya Kalau Paradise tuh Setelah gini ya Paradise setelah Cikmahnet Setelah Cikmahnet Cikmahnet Paradise Bawa Ska juga Ya Paradise tuh Mix dia Kebanyakan mix Ada Satu lagu Yang bertema Emo Satu lagu Berdema Ska Satu Lagu bertema Murni Pangrot Ada Grunge Ya banyak Dari awal Bandnya apa? Pertama sih Dopsik Oh iya Dopsik yang saya mau tanya Dopsik tuh Bawa pangnya Pangnya Ya karena namanya Dopsik Influensinya dari Rensit Rensit Abis itu Baru Quaker Jack Quaker Quaker Jack Boinska Abis itu Cikmahnet Cikmahnet Baru Paradise Abis itu Cikmahnet Cikmahnet jalan Saya masuk ke Neterjack Jadi pemain drum Oh Seiring jalan itu Masuk ke Neterjack Jadi drummer Waktu itu Gini Deterjack kan Lama Vacuum nih Karena Gus Weda ya? Ya Karena Divacumin sama Almarhum Gus Weda Terus ada Kade Lenon Kade Bangli Dek Bangli Nah Waktu itu Kita masih kumpul Di Flammable Jalan Nusaida Ditawarin Saya sama Dek Bangli Gimana kalau kita Naikin lagi Neterjack Dek Bangli pun Bilang ke Gus Weda Ya naikin Neterjack Tapi ya Sementara Saya jadi pemain drum Akhirnya Neterjack Balik lagi Oh balik Bangkit kembali ya Gara-gara Kumpul sama Pak D juga Berarti ya Akhirnya Udah balik Saya waktu itu Disuruh milih Karena dua Waktu itu Cikmahnet sama Neterjack Lumayan Sering main ya 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 Jadi disuruh pilih Sama Almarhum Bulus Weda Kami memilih Neterjack Cikmahnet Karena Akhirnya Saya Mengundurkan diri Di Neterjack Saya memilih Di Cikmahnet Cikmahnet Terus Terus yang ganti Siapa waktu Di Neterjack Setelah saya keluar Diganti sama Bonget Bonget Dan Waktu itu Enggak sih Kalau Udah Saya keluar Jadi Bungsuhan Tetap jalan bersama Kumpul bersama Oh gitu ya Di Neterjack Sebagai drummer Kalau di Cikmahnet Sebagai vokalis Gitar Gitar Kalau di Yang Dopsik Dopsik gitar Gitar juga Terus Dopsiknya gitar vokal Gitar vokal Vokal dua ya Enggak Vokal Pertama Tiga orang soalnya Dopsiknya Ya Empat orang Empat orang Jadinya Saya vokal Lead vokal Kan Kan sosok Antiditi Moms Pantan Sampaknya Beda Habis Neterjack Lama Diem ya Habis Neterjack Itu Setelah Neterjack Saya jalan Sama Cikmahnet Habis Cikmahnet Baru Ke Paradise Paradise Baru Bukan Gitar 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 dua Oh gitar dua Nah Ini kan bawa Ska nih Iya Cikmahnet bawa Ska Bukan Cikmahnet bawa Pangrok Oh Pangrok Tapi ada sekanya Gak ada Oh gak ada Pure Pangrok Oh pure Pangrok Namanya aja Cikmahnet Itu diambil dari lagunya Mbqpx Mbqpx Sama kue kerjek aja Kue kerjek Kalau kue kerjek dulu Influencenya dari Rinsit Mbqpx 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 Kalau Paradise Paradise Oh banyak Jadi sublime juga Mirip ya Karena Karena vokalnya Paradise Itu Vokalnya Lokomotif Hmm Itu Makanya Dan pemain bass kita J. Alit Bulu Pemain bassnya Pemain bassnya Adina Oh basisnya Adina Bawa Rinsit ya Terus pemain drum Masih pemain Roddy Dari Dari Cikmahnet Sekarang Roddy Udah jadi Drammernya Double T Johnny Agung Johnny Agung Terus Empat Band Yang sudah dilewati Itu masih gak kira-kira sekarang Nah itu saya kurang tau Tapi Kue kerjek Udah gak mungkin ada Cikmahnet Kayaknya Bisa ya Dihidupkan lagi ya Mungkin Kemungkinan ya Terus Paradise Ya agak susah Terakhir kita reuni Soalnya Roddy Sudah ada jadwal ketat Di Johnny Agung Ya jadinya Ya gak Beginilah Agak Agak Susah Susah Padi gak ngerokok nih Ya santainya Mana rokoknya Padi Sampai ngerokok Padi Santainya Oke Terus Ya Paradise juga susah Susah ya Apalagi Di Alit Di Alit Bolo Sekarang Tugas Di Jakarta Kan pemain bus Kerja apa nih Nah itu udah Saya kurang tau Kerja di Kementerian Agama Kerja sama pemerintah Kalau gak salah ya Agak gini Agak sulit Jadwalnya Kalau kerja sama pemerintah Ya saya aja nganggur Oke lanjut Pak D Sekarang Pak D Band ada berapa? Dua Dua band Yang saya tau Pak D ini ada di Jalan Tengah Iya Jalan Tengah Dan di Kurang Ajar Kurang Ajar Sebelum bahas Jalan Tengah Saya mau nanya Kurang Ajar dulu ya Kurang Ajar itu Siapa aja personelnya? Kurang Ajar di vokal Sebenernya kurang Ajar itu Saya Saya bercerita sedikit Tentang Kurang Ajar ya Ya Nah Kurang Ajar itu adalah Project yang dibikin oleh Dek Jering Dek Jering Dek Jering Bona Oh ya oke Akhirnya Saya kan Abis dari Paradise kan Lama nih gak ngeband Lama banget gak ngeband Ya Karena mungkin anak yang pertama Masih lucu-lucunya juga Kasian terus ninggalin Oh ya Akhirnya Personelnya ada masuk Ada Dean Masuk di vokal Dean di drum Ada Gus Abe di bass G-Elite Keker Dari Paradise Vokalnya Paradise itu saya comot Jadi main gitarnya Kurang Ajar sekarang Oh gitu Dan saya sendiri Berarti ada orang-orang lamanya Pak D yang ikut di Kurang Ajar Lalu Dek Jering jadi apa dia disana Nah Dek Jering kayak komisaris Komisaris Saya pingin podcast Dek Jering sebenarnya Karena dia sahabat saya dari kecil Tapi Entah kemana dia menghilang dari peredaran Pak Dek Jering Dek Jering Ya beliau memiliki idealisme sendiri Tapi Legasinya masih kita tetap jaga di Kurang Ajar Karena kebanyakan Lagu di Kurang Ajar Diciptakan oleh Dek Jering Dek Jering sendiri Itu Jering apa ya Ya pangrok lah Pangrok ya Ya pangrok Rauh pang gak Tapi lihat di Wikipedia Semua pangrok Pangrok semua Semua itu masuk di pangrok Oke lanjut kita ke Jalan Tengah Jalan Tengah 2020 kalau gak salah Hadir ya Belum genap satu tahun Belum genap ya Tepatnya bulan apa dulu Nah yang paling lucu Kita membuat Menyetuskan Nama Jalan Tengah Itu disini Di Orang Sebur Disini Waktu mabuk-mabukan Dan kita udah selesai rekaman Kita gak tau nama band Kenapa ya nama band kita Oh gitu ya Rekaman udah kelar Yang lima lagu itu Bener Udah kelar Tapi band Belum tau Belum ada nama Oh Tapi sebelum Pak D Membuat nama Itu kan pasti Mengajak personel dulu Ya Disini kita bertiga Mabuk-mabukan Oh bertiga Ketemunya di Warung Sebur Ada yang menarik Guys Karena di Jalan Tengah ini ada Artis nasional Om Bagus ya Dari NTRL Ketemunya di mana Di rumah Di rumah Waktu itu Om Bagus Mau bikin Jaket Jaket kulit Terus Om Bagus Memang gini Stay di Bali Iya Dari Sebelum ada Jalan Tengah Memang stay di Bali Iya Pas ketemu Baru ketemu Mas saya Kalau gak salah Om Bagus Sudah stay di Bali Setahun yang lalu Sudah setahun Sebelum pandemi ya Jadinya tahun 2019 Kalau gak salah Kenapa stay di Bali Pernah tanya Ya tak tanya sih Om Bagus Kenapa lebih enak Stay di Bali Lebih relax Di Bali Oh iya ya Untuk gini ya Lebih refresh mungkin ya Karena disana Masalahnya banyak Kemacet Iya Itu dah Mungkin itu Sarapan paginya Jakarta Iya benar Macet di mana-mana Mamah kota Jadi memutuskan Buat Jalan Tengah Iya Tapi Kita gak gini Kita gak Kumpul Yuk bikin band Jalan Tengah Bukan seperti itu Jadinya Kita itu Kumpul dulu Benar Dan berapa kali Kumpul sama Om Bagus Sebelum untuk Memutuskan Ngeband bareng Maksudnya saya pernah Ngawarin Om Bagus Waktu setelah Setelah kita minum Di rumah Om Bagus Saya ini Pengen Apa namanya Pengen bagi-bagi pangan Oh awalnya Iya Pengen bagi-bagi pangan Di twice Saya pengen Saya kan Saya kan ada garman kan Benar Pengen lah garman Saya bagi-bagi pangan juga Biar Apa namanya Sama-sama bantu Oh itu cekal bakalnya Akhirnya saya bilang Om Bagus Ini kan Saya pengen Lembang Di kertuize Untuk bagi-bagi pangan Tapi kalau Bagi-bagi pangan Kayaknya gak seru nih Gimana kalau Bangung Sekalian main yuk Jamming yuk Tapi belum ada nama Waktu itu Belum Belum ada nama Hari itu belum ada nama Bawa lagu apa Lagunya Inter L Oh Inter L Ya Inter L berapa Paling Dua Dua lagu Kalau gak salah Abis itu The Class Raymond Waktu itu siapa aja Personilnya Waktu di Main di Twice Nah itu udah Waktu Ong Baks Mengi ya kan Oke asik tuh Oke Terus Ong Baks nanya Sisanya gimana Oh sisanya biar saya Atur Karena saya dekat Sama Mangde Nah bener Saya telepon Mangde Pak Mang Mangde kan udah lama nih Hengkang dari Musi Tapi dia punya persilatang Tapi dia punya bisnis dan industri musik kan Iya Itu udah kan Setelah dari River Clone Itu kan lama Mangde Hengkang Akhirnya Saya tanya Ya Yuk Jeming-jeming aja Jangan Terlalu serius Mangde Mengiakan Karena Mangde juga Dulu pernah Bawain lagu NDRL Waktu dia masih Kecil gitu Baru-baru jarang ngedrom gitu Akhirnya Oh Amang Baks Ayo nah Gak asik Iya sih Kalau kita dulu kan Dulu waktu masih SMP Kalau gak bisa lagunya Netra Gak enak kayaknya ya Saya juga pernah bawa Pelangi 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 Cahaya bulan Oh ya bener Gini itu Pelangi itu yang di Gini Di reseka dari Kus Oh iya Sebenarnya Kus Kus Kul Lihat Pelangi Oh bukan Cahaya Bulan ya Bukan Oh bukan Sorry Pelangi yang kau pelangi Oh ya ya Oke guys Kita lanjut lagi Tadi Sudah bahas Jemingnya Pak D Dengan Om Baks Dan Mangde Kita lanjutkan lagi ya Gimana Pak D Lanjut aja Lanjut ya Baru saya ngambil minuman guys Kurang saya Ini sih yang telah Oh iya Lupa Oke lanjut Pak D Oke Waktu Abis Jeming disana Kan Om Baks Dan Mangde Mau bertiga awal Kita bertiga awal Kita bertiga awal Bawa NTRL Netral lah Netral Kita bawa netral The Class dan Raymond Terus Saya cari Mangde ke Melodramatik dan Untuk menindak lanjuti Projek Ide tersebut Berarti awalnya Om Baks yang ngajakin Untuk serius apa Pak Dina Nah itu belum Akhirnya kan Mangde Merekomendasikan Merekomendasikan Gus Budi Itu Gus Budi itu Memein gitarnya The Red Walker Ya mungkin Penetang baru Kalau Kalau Seumuran Kita Mungkin dia generasi Setelah kita Terus Ya kita main di Di apa namanya Di Twice Bar Dan lumayan Antusias teman-teman Asik lah Dengan band ini Jadinya Saya terus di telepon Nama anak-anak Ayo Pak Dina Gak bisa main disini Gak bisa main disana Gak bisa main disini Gitu Dan Waktu di Twice itu Kita mencantumkan Nama band itu Jamming Asam Manis Jamming Asam Manis Saya gak ngerti Kenapa saya pilih Kuliner banget ya Namanya Habis itu Terus Akhir itu Habis itu Mangde ngajak ketemuan Kalau gak salah Itu diserangan Itu dah Mangde bilang Kenapa Kenapa kita Gak bikin lagu sendiri aja Soalnya Mungkin dia Malu Mangerl ya Bener-bener Jadinya oke Bikin aja lagu sendiri Bawa Ibu sendiri Jadinya Ngebendong nih Ya Ngebendong Terus dari Waduh Dari ombaknya gimana Oke oke aja Siap Ombak sih orangnya asik Asik ya Tapi kalau komitmennya gimana Dengan band Jalan Tengah Dan NTRL itu gimana Pernah tanyain Kita kan sudah dewasa Mungkin ya Oh gitu ya Kalau Ombak sih NTRL Itu prioritas utama Iya iyalah Kalau saya sama Mangde Ya prioritas utama adalah kerja Kerja ya Bukan di musik ya Usaha lah Oke Benar-benar Kita berdua punya Usaha masing-masing Kalau ombak disini Bawa usaha juga punya Nah Dulu pernah Gini Ada usaha Tapi Kelanjutannya Saya kurang tahu Soalnya Setiap cerita Cerita Nggak usaha Pasti Pas kita cerita usaha Pas Di fase yang sudah mabuk Jadinya saya lupa Terus Ya next time dah Kapan Kita ada waktu Saya pengen podcast Dengan Mbak Selangsu Oke lanjut Berarti ngambil Nama Jalan Tengah Dari Jalan Tengah Kita kumpul Di Warung Subur Warung Subur Warung ini guys Dan Lama ini Kita tidak Menemukan titik terang Dan kita udah Lumayan Mabuk Terus ya Mangdi pulang Sama istrinya Onyx Yang Onyx kebetulan Adalah Manager dari Jalan Tengah Mangdi pulang duluan Saya masih disini Sama Onyx Dan di WA Di grup Gimana kalau Jalan Tengah Siapa yang Musul Mangdi Mangdi Saya pangrok Oh bener Bener Masuk akal Masuk akal Cari Jalan Tengah Tapi Saya kira Saya kan awam nih kan Sebagai Peminat Penikmat Jalan Tengah Saya pikir itu Jalan Tengah itu Ide Nama itu Dari Onyx Karena saya Lihat Onyx punya Apa namanya Netral Netral itu Tengah-tengah juga Ini kok ada Jalan Tengah juga Berarti dari Gitu guys Biar kita lebih Paham ya Dan karena Itu dah Karena Perbedaan Latar belakang Musik kita Bagaimana caranya Kita menjadi Satu Ya cari Jalan Tengah Jalan Tengah Jalan Tengah Jadi Jalan salah sebut Jalan Dibalik Tengah jalan Tabrak Nah Terus Jadi Udah Pakamnya Jalan Tengah Ini Jenri Punk Rock Juga ya Ya bisa Dibilang Alternatif Apa Punk Rock Ada Rocknya Mungkin Saya bilang Jalan Tengah itu Rock and Roll Rock and Roll Jiwanya Rock and Roll Kayaknya Orang-orangnya Album Udah Gini Album Sekarang Kita masih Proses Recording Sudah selesai Mudah-mudahan Pertengahan Agustus Kita Sudah Perampungan Album Sudah Launching Album Berapa Lagu 14 14 lagu Plus Lagunya Mini Album Kita Gabungkan Oh yang Sekarang Masih Mini Album Kita kan Ngeluarin Mini Album 5 lagu Benar 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 Terus Kita tambahin Lagi 14 Lagi 9 Total Jadi 14 Jadi Perampungan Album Bocorin Nama Album Belum Rahasia Perusahaan Bukan Bukan Rahasia Jangan Kan Di Awal Jalan Tengah Album Album Mini Album Udah Jadi Nama Ben Belum Jadi Sama Sekarang Recording Sudah Jadi Mixing Hampir Selesai Jadi Band Ini Band Autodisac Seiring Sejalan Dapat Ide Baru Diaplikasikan Mantap Semangat Terus Jalan Tengah Sukses Saya Dapat Dapat Nonton Waktu Di Kebun Vintage Kita Datang Kesana Nonton Performnya Bagus Banget Bagus Artinya Kata Bagus Kalau Saya Bilang Bagus Itu Mirip Dengan Kaset Oke Iya Benar Memang Didukung Mungkin Sound Yang Bagus Dan Sound Man Yang Pintar Benar Benar Dan Tidak Lupa Kru Jalan Tengah Apa Namanya Garis Putih Garis Putih Aspala Ada Garis Putih Kalau Nama Fans Apa Garis Putih Garis Putih Ya Tapi Kita Kira Manusia Serigala Atau Manusia Sering Gila Sering Itu Manusia Serigala Itu kan Judul lagu Kan Judul lagu Nah Waktu Launching Di Kebun Vintage Itu Cicin Kayu Ya Video Clipnya Ya Bagus Banget Clipnya Itu Digarap Sama Teman Baik Kami Juga Andi Duarse Yang Beliau Jadi Kalian Bisa Nonton Video Clipnya Langsung Ke Channel Youtube Jalan Tengah Ada Itu Clipnya Kalau Gak Salah Saya Lihat Ada Pohon Yang Menyala Twing 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 Saya Juga Nonton Video Clip Pertama Itu Waktu Launching Waktu Oh Memang Sengaja Mungkin Dibuat Gitu Sama Gini Saya Juga Abis Main Langsung Turun Jadinya Setengah Setengah Aja Waduh Gimana Itu Pengalaman Pengalaman Pribadi Ya Cincin Kayu Itu Tercetus Dari Cerita Cerita Saya Sama Ombax Oh Bukan Pengalaman Satu Personel Yang Pernikahannya Pake Cincin Kayu Bukan Itu Saya Serius Ya Dulu Bukan Pernikahan Tapi Pacaran Pacaran Mas Siapa Istri Sekarang Istri Yang Sekarang Pak Adi Ini Istrinya Bule Dia Ngomong Bule Tetap Rasis Kurang Tidak Maksudnya Orang Luar Negeri Diartikan Adalah Sapi Putih Di Belanda Bukan Kalau Dicari Arti Di Wikipedia Maaf Guys Saya Baru Tahu Kalau Di Jawa Itu Londo Biasanya Londo Karena Dulu Itu Indonesia Dijajah Belanda Makanya Londo Kalau Disini Biasa Orang Bila Ya Bule Pernah Saya Cari Di Wikipedia Artinya Sapi Putih Atau Sapi Kurapan Bule Makanya Kebanyakan Orang Orang Luar Yang Tinggal Di Bali Agak Marah Kalau Dibilang Bule Gitu Guys Jadi Besok-besok Kalau Ketemu Orang Luar Negeri Jangan Panggil Bule Panggil Apa Turis Turis Kalau Turis Dia Pendatang Balik Lagi Ini Udah Diningkah Pelancong Pelancong Ini Pelancong Yang Udah Diningkah Kalau Orang Awam Tidak Tau Dia Tidak Tau Nikah Mas Saya Jadi Gini Biar Lebih Sopan Pak Adi Ini Menikah Dengan Warga Negara Asing WNA WNA Gini Apa Launching Albumnya The Hydrant Oh Memang Suka Musik Ya Berarti Anak Ada Berapa Anak Ada Dua Cewek Cowok Yang Pertama Umur 13 Tahun Yang Kedua Yang Pertama Niwayan Robin Van Akren Oh Nama Bali Yang Yang Kedua Yang Kedua 10 Tahun Namanya Imade Anakin Van Ekren Imade Anakin Anakin Van Ekren Nah Kalau kalian Nonton Konser Ada Anak Kecil Pogo Itu Anaknya Dia Anaknya Suka Pogo Suka Musing Kalau Di Panggung Siapapun Main Bukan Ayahnya Sendiri Dia Pasti Pogo Karena Saya Sempat Perform Dia Pogo Itu Calon Panker Oke Lanjut Undung Ada Generasi Kayak Dia Saya Juga Berpikir Nah Undung Gak mau Generasi Suka Punk Suka Musik Walaupun Dia Nanti Suka Musik Apapun Kan Itu Nama Salah Jadi Saat Generasi Generasi Underground Kita Dicerca Dengan Korea Dengan Kipop Dan Tik Tok Saya Gini Jadi Saya Takut Waduh Nanti anakku Mau jadi BTS Benar 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 Jauh Halirannya Lanjut Pade Saya Bicara Tentang Style Pade Rambu Pade Rambu Dari Saya Kenal Dari Tahun 98 Sampai Sekarang Style Pake Fedora Apa Kuku Ini Boiler Oh Bukan Ini Boiler Boiler Bedanya Apa Mau Fedora Kalau Fedora Kan Jering Ini Boiler Gini Oh Saya Baru Tahu Saya Taunya Fedora Yang Begitu Maaf Ya Ilmu Saya Kurang Jadi Pake Topi Apa Boiler Kuku hitam Dan Kilak hitam Coba bisa Dilihat Mungkin temen-temen Sudah tahu Dari dulu Dari dulu Pake Kilak hitam Kuku hitam Dan Topi Boiler Influensinya Dari mana Kalau Ya Sejujurnya Kalau hitam Kalau Dari Cina dulu Kalau dari Eleanor Itu Memang Saya ngefans Sekali Sama The Cure The Cure Orang Orang Membuk-membukkan Tapi Sekarang Menjadi Legenda Dan Lirik-liriknya The Cure Sangat-sangat Apa namanya Nusuk Wah Nih Gak Gahan Orang Jadi Pake Cila Cila hitam Dulu Dulu Kamu inget Aku pake Gini Pake Persing Dua Bener Persing Dua Disini Biar Kek Korn Jaman Korn Tapi Pake Eleanor Hitam Ini Saya kira Ngikutin Orang-orang Madura Oke buat Saudara-saudara Kita Ayah Madura Besok Kebetulan Idol ada Kuku Hitam Saya liat Dari Kebanyakan Band Yang Saya sukai Mary Benson Green Day Juga Banyak Band Kukunya Dan Topi Bowler Ini Saya suka Dari Sebenernya Dari Seri Film Kesayangan Saya Sherlock And Watson Dari Mafia Detektif Sherlock Holmes And Watson Watson Nya Maka Bowler Makanya Tengko Asik Gak 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 Topinya Charlie Chaplin Iya Charlie Chaplin Charlie Chaplin Juga Pake Bowler Berarti Beda ya Bowler Dan Fedora Bukan Beda 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 Saya kira Salbot Tapi Saya gak suka Topi Saya suka Topi Yang gini Itu Traker Maklum Dia Orang Yang Bergerak Di Desainer Punya Usaha Nah Bisa dijelasin Padai Usahanya Mungkin Teman-teman Di Bali Kebanyakan Tahu Saya itu Pengerajin Gaket kulit Ya Memang Itu Bisnis itu Saya tekanin Tekunkan Dari 13 tahun Yang lalu 13 tahun Yang lalu Garmen Garmen ya Ya Khusus kulit Khusus kulit Dulu Sempat Saya Main Dimana-mana Maksudnya Main Sifat kulit Belum Sampai sekarang Bikin Bikini Bikini Ya dulu Kan kita Mencari Jati diri Benar-benar Terus Asiknya Kita kerja Di Kain Ternyata Nyamannya Di kulit Padahal Itu Susah Sampai Sekarang Saya masih Belajar Sifat kulit Seperti apa Belum Sampai Sekarang Masih Belajar 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 Beda-beda Kulit Beda Kemikal Beda Reaksi Kalau kita Nyambungin Kulit Ini Sama Resetting Resetting Merak Ini Karat Kalau Gini Hancur Makanya Reaksi Kimia Di kulit Itu Harus Kita Pahami Berarti Selama Pengalaman Itu Kan Banyak Kegagalan Produk Berarti Buahnya Buahnya Reject Banyak Banget Gak Apa Untuk Mencapai Yang Sempurna Memang Benar Terus Di Instagram Kita Belum Punya Karena Kita Tidak Terlalu Jualan Jualan Indonesia Terus Kalau Teman-teman Mau lihat Katalognya Di Instagram Pak Dia ada Mungkin Di Instagram Saya ada Itu Kekreasi Sebenarnya gini Pertama Saya coba Membuat Jacket Jacket Kulit Karena Saya Agak Bosan Dengan Apa Yang Sering Saya Lakukan Untuk Klien Lain Saya Banyak Klien Lain Di Luar Di Luar Negeri Oke Terus Jadinya Mereka Itu Kan Order Ke Saya Desain Dia Oh Dia Yang Buat Iya Dia Ngasih Desain Tolong Buat Ini Pasien Saya Tidak ada Di Sana Pernah Ngerasa Kalo Kamu Stuck Sama Kerjaan Kok Gini Gini Aja Yang Kukerjain Jenduh Jadi Disanalah Saya Coba Bikin Produk Sendiri Jacket Produk Sendiri Dengan Desain Sendiri Dengan Label Sendiri Tapi Desain Desain Sesenarnya Kalo Jaketnya 811 Sebenernya Made to Order Terserah Klien Maunya Apa Kayak Oh Saya mau Resulting Disini Beli Oke Saya mau Buka Gini Bisa Oke Berarti Usaha Dulu Pre-order Metorder Tapi Sekarang Sudah Punya Produk Produk Sendiri Yang Dipasarkan Itu Tetap Kita Gini Bukan Produk Sendiri Ini Produk Dari Orang Lain Maksudnya Kita Kerja Sama Sekarang Produksi Sama Don Dari Amsterdam Dari Belanda Dari Belanda Dia Tuh Dari Dari Nol Sama Kita Maksudnya Dari Nol Kita Desain Sekarang Dari Nol Dan Sampai Sekarang Don Don Sudah Sudah Punya Desainer Sendiri Sendiri Dan Kita Terikat Kontrak Dengan Dia Karena Mungkin Karena Kita Terlalu Dekat Seperti Saudara Dari Lama Ya Dari Lama 13 Tahun Bukan Kalau Don Bukan Dari 13 Tahun Dari 2014 Oh Kita Tahun Yang Lalu Kita Dulu Ngambil Ngambil Order Maksudnya Banyak Kita Maksudnya Klien Ada Klien Di Australi Ada Klien Sini Ada Klien Sana Tapi Terjalin Tetap Sekarang Jadinya Kita Kita Disuruh Madya Oke Kita Kerjasama Jaya Jadinya Kamu Produksi Untuk Satu Merak Sekarang Jadi Kita Banyak Merak Kalau Masa Pandemi Gini Rame Juga Nah Itu Sudah Langsung Karena Masih Bisa Berna Pas Dan Tidak Ada Pernah Kerewan Yang Saya Rumahkan Aman Pandemi Pandemi Aman Guys Ya Tapi Kan Kita Tetap Juga Berpikir Gimana Caranya Biar Karyawan Tetap Tetap Kerja Tapi Kalau Untuk Masalah Pengiriman Tidak Masalah Pertama Waktu Awal Pandemi Agak Sulit Sekarang Sudah Biasa Dan Ya Awal Pandemi Saya Lumayan Stres Sekarang Barang Saya Lumayan Banyak Sekali Stok Tidak Bisa Dikirim Tapi Sekarang Dapat Ya Masuk Karena Udah Cis Semoga Usahanya Terus Berkembang Terus Sukses Terima kasih Kan Yang Jadi Karyawan Saya Itu Adalah Istri Istri Anak Pang Baru Tahu Saya Beneran Beneran Teman Teman Isiri Dari Teman Iya Jadinya Kalau Saya Ngerima Karyawan Satu Tidak Perlu Diploma Bapak Yang Mending Bisa Kerja Sama Tim Bener Entah Dia Tertuan Sampai Bulu Matanya Tertuan Saya Tertuan 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 Bisa Menjarit Kan Ada Sekarang Kalau Ada Divisi Jarit Lain Divisi Checking Lain Checking Lain Oh Ya Oke Nah Total Berapa Karyawan Kalau Dibali Aja Saya Punya Kalau Nggak Salah 70 70 Karyawan Terus kalau di Dari dua ya Dari saya sama istri aja Mantap Itu tuh Tahun 2007 Dua karyawan, saya sama istri Oh berarti rolling ya Yang sekarang Yang sekarang bukan rolling Kalau tukang jahit ya mereka jahit aja Ceking ya ceking aja Packing ya packing Masih tetap jalan Gila Apa namanya Garmennya? PT.811 Bali PT.811 Bali Pajak aman ya Pajak aman Biarpun kayak gini saya tetap laporan pajak Saya warga negara Indonesia Yang baik Memang saya lihat Kendaraannya juga pajaknya udah Dia daripada orang yang berdasi Tapi gak banyak pajak Mafia pajak banyak soalnya Makanya ya Kita Namanya Orang Jalanan Kita tidak pernah Yang namanya Nyuri ya Benar Saya gini aja Jujur aja Oh segini saya dapat ya Segini saya lakukan Lebih baik Menjadi Jadi diri sendiri ya Tapi Kita memang niat jujur lah Iya Kita jujur aja Tapi kadang-kadang orang Menilai kita gak pernah jujur Karena penilaian orang Nah itu Apa Don't judge book Don't judge book by its cover By its cover Ya Kalau saya jelek bahasa Inggrisnya Apa pak deh Mulai lagi sekali Don't judge book by its cover By its cover Jangan menilai buku dari covernya Seperti jangan menilai orang pada tampak luarnya Ya Jarang loh Orang tatuan korupsi Ya gak ada apa Mau dikorupsi Apa yang mau dikorupsi Kita gak Kita gak ngelola dana pemerintah Nah itu Yang kita ngelola dana sendiri Benar kan Makanya Berbangun lah Jadi dirimu sendiri Ya Besok-besok kalau ada Menteri tatuan Ya Pilih aja Pasti banyak orangnya Menteri susi kan tatuan Iya Kebaik orangnya Kan gak korupsi kan Dia udah kaya Benar 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 Oke lanjut pade Ini Agak sensitif pade ya Oke Kira-kira pade bermusik Sampai tua Pasti Sampai tua Iya Karena musik adalah Seperti udara Menurut saya Udara untuk saya bisa bernapas Kalau gak ada musik Saya gak bisa bernapas Mati Wow Dalem banget nih guys Dipercaya lagi pade Maksudnya apa tuh Udara Seperti udara Seperti apa Iya Itu yang bisa anda Membuat anda tetap hidup Kedudara Oh jadi Kesenangan dapat disana Iya Dan itu membuat jati diri Saya gitu Kadang-kadang sih sebenarnya Jujur aja Sebagai orang yang Apa namanya Ya stylenya kayak gini Ya saya setiap hari Seperti ini Gimana Saya kayak gini Sebenarnya Yang pertama sih Saya pikir anak Dulu Aduh nanti Saya ngantar anak ke sekolah Pasti dia minder Bahwa bapaknya itu Gak seperti bapak-bapak yang lain Pake polo Pake jean Pake apa Bener Yang anggap udah style preman Terus Jadi ya untungnya Karena Di rumah Teman-teman kan sering datang Memang anak saya terbiasa Melihat Teman-teman saya itu Oh Memang ini Makanya Dia tuh Fine banget Apalagi anak saya yang kedua Dia harus Dia harus setiap hari juga Pake Style Kayak gitu Biarpun main ke tetangga Harus pake sepatu Berarti Pak D Sampai tua Akan Tetap bermusik Karena Musik adalah Nafas Untuk mendapatkan udara Udara kesenangan Udara Refresh lah ya Oke Oke pertanyaan saya terakhir Pak D Pertanyaan saya terakhir ini Dari Sekian tahun Pak D Bermusik Dan sekian tahun Pak D Memiliki Usaha Garmen Garmen ya Pernah gak Di dalam diri Pak D sendiri itu Ada Hal terburuk Dalam hidup Atau Down lah Maksud saya Pernah gak Pernah Bisa diceritain Teman-teman lebih paham Ya kalau Itu sih Pasti ada ya guys Apa namanya Pernah saya Ditipu ya Besar-besaran itu Menjadi Ditipu ya Ditipu ya Ada klien yang Apa namanya Ngorder ke kita Tapi sampai sekarang Belum dibayar Itu dah tahun Tahun lama sekali Itu baru Istri saya Ambil 4 bulan Anak saya yang pertama Tahun berapa itu tadi Tahun 2007 ya Berarti ya sampai sekarang Udah gak bisa Ditage Itu dari Lokal Dari luar negeri Dan itu lumayan Lumayan Menyakiti perasaan saya Karena Apa yang Saya sama istri Perjuangkan Dan nabung Kita nabung 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 Itu amblas Dihabisin sama Penipu itu Jadinya Sangat sedih Saya sempat nangis Waktu itu Karena apa Mengingat istri Hamil besar Gak hamil 4 bulan Dan Saya masih punya Tanggungan 3 karyawan Dan untungnya Ya ada penyelamat Datang Apa yang buat Survive lagi Ya si Grand itu Motor Grand Ya motor Grand Yang itu Jadi gini guys Dulu Kita kenal Pak D Dulu bawa motor Honda Grand Tapi motor itu Mahal karena Pak D Tapi waktu itu kan Untungnya Saya kenal sama orang bank Waktu itu dihargai Cuma 5 juta Akhirnya Saya nego sama dia Tolong dong Dibawa Bukannya saya jual ya Tapi Pinjem uang dari bank Dengan BPKB Oh disekolahin Disekolahin dulu ya Tapi motor masih sekarang Masih dong Makanya saya Berhutang bunyi Sama motor itu Motor itu legend ya Berarti dari sana Bisa merangkak lagi Iya bisa merangkak lagi Kita waktu itu Dikasih pinjaman 10 juta kayaknya Jadinya Ngulang kita dari nol Ngulang Lari nol Mungkin Mungkin itu Sebagai pelajaran Pak D Iya Kita harus belajar Jadi Karena punya pengalaman Pahit begitu Pak D bisa lebih Mawas diri Dalam berbisnis Iya Oke Pesan-pesan Pak D Buat teman-teman Oke teman-teman Yang mau bikin usaha Satu Jangan pernah menyerah Dua Hukum Pengusaha itu Hanya dua Kalau tidak rugi Adalah untung Tapi namanya usaha Semua akan melewati itu Iya Semua akan melewati Benar Pak D ya Iya Oke Pak D Terima kasih banyak Atas Perjumpaan kita Pak D ya Besok-besok Kalau kita ada Hal yang saya Ingin bahas Saya undang Pak D lagi Oke siap Terima kasih buat Komar Atas studio tatonya Dan warung subur Walaupun lokasinya Sedikit di jalan raya guys Jadi agak Ada agak Suara-suara bising Iya Tapi gak apalah Yang penting Yang penting Kita Ambil Hikmah dari percakapan saya Dengan Pak D Yang baik Diambil Yang jelek Dibuang aja guys Oke Oke Terima kasih banyak Pak D ya Oke siap Sukses buat Musik dan Usahanya Oke thank you See you guys Thank you for watching Thank you Bye Bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa